Diduga terlelap tidur, seorang ibu dan anak di Lamongan ditemukan tewas di antara puing rumahnya yang terbakar. Seperti inilah kondisi pasca kebakaran yang menimpa dua rumah di desa Kandang Semangkon, kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan. Dalam peristiwa tragis ini, dua orang ditemukan tewas terpanggang, satapi menghanguskan seisi rumah. Kedua korban kebakaran merupakan pasangan ibu dan anak yakni Hanis Lestari, 43 tahun, dan anaknya Naja Oktavia yang masih berumur 10 tahun. Diduga kuat saat kebakaran keduanya masih terlelap tidur di dalam kamar. Saat ini kedua korban sudah dimakamkan. Sejumlah saksi mata menyebutkan kebakaran berasal dari belakang rumah korban, tepatnya di bagian dapur. Belum diketahui awal mula api berasal, sebab hingga kini pihak kepolisian setempat masih melakukan penyelidikan untuk mengetahui penyebab pasti kebakaran. Dari rumah rumah, masuk ke rumah saya, itu jam 2.24. Lagi ya? Terus setelah itu saya sempat berjari. Atasnya? Atas rumah ya. Terus jam 4.48 itu api membesar. Setelah itu saya keluar, gak tahu lagi. Terus ada korbanya, Pak? Ada. Berapa orang?